Aku merangsai masuk ke dalam rumah dengan lesu setelah merobos tubuh kakakku, membawa belanjaan bunda, kemudian berhenti di ruang tengah. Jeno tidak pernah duduk di ruang tamu, dia akan langsung masuk ke dalam, bahkan dia tidak sungkan untuk masuk ke kamarku. Tidak masalah, kamarku selalu bersih dan menyimpan barang privasi dengan rapi. Di sana, laki-laki tampan yang berstatus kekasihku itu terdiam sambil menatap, kemudian berdiri. J, bentar Jeno, aku tidak tahu kenapa memotong kata-katanya begitu saja, aku tidak pernah seperti ini, itu refleks, dan aku sedikit menyesal saat melihat ekspresinya. Bunda, langkah kakiku menuju dapur, memanggil bunda sambil mengatakan belanjaan itu ke atas kitchen bar, tapi bunda tidak ada di sana, mungkin saja dia sedang di kamar atau halaman belakang. Memperlambat waktu, aku mengambil cangkir untuk membuatkan Jeno secangkir kopi. Sial, kenapa aku begitu berdebar seperti ini. Bunda keluar, aku mengelola dengan cepat ketika tahu Jeno ada di belakangku. Kemana? Ke rumah kak Doyong katanya. Tubuhnya disandarkan pada dinding bar. Aku hanya memandanginya di depan Mustafa, kemudian menghala nafas sambil mengolong bibir. Bentar, aku bikinin kamu minum. Seraya berbalik, aku berusaha sebisa mungkin untuk tidak berkontak mata dengan Jeno. Rasanya sangat canggung, dan aku sangat membenci situasi seperti ini. Ngomong-ngomong, kenapa juga bunda tidak mengajakku ke rumah kak Doyong? Biasanya, dia selalu meminta ku temani. Kak Doyong itu sebuah buku, dia anak dari kakaknya bunda. Dia juga satu kampus dengan Kak Jahyun. Rumahnya lumayan jauh dari sini, mungkin 20 menit dengan kendaraan. Kak Jahyun barusan pergi. Aku dengar langkah kaki Jeno samar mendekat. Mau kemana dia? Lanjut Jeno. Atalis mungkin, apalagi? Jawabku sekenanya, sambil menuang air panas ke dalam cangkir yang bersih bubuk kopi dari Belgia dan satu senduk gula. Hati-hati, kumam Jeno, bergerak refleks ketika air panas yang mengepul itu mengalir dari temus. Kak Jahyun sungguh sialan. Bisa-bisanya dia meninggalkan ku hanya berdua dengan Jeno begini. Oh, ku harap ayah atau bunda cepat pulang. Maaf, satu kata yang menuncur dari bibir Jeno membuatku berhenti. Menatap kepulan asap tipis dari cangkir keramik di depanku dengan tatapan kosong. Aku tersenyum tipis, kemudian berbalik. Bukan salah kamu, maafin aku juga. Jawabku. Jeno terlihat menghala nafas pelan. Kemudian dia menarik bahuku, memelukku. Laki-laki ini memelukku dengan cukup erat. Wajahnya ditenggelamkan dalam helayan rambutku. Beruntung saja aku sudah keramas kemarin. Maaf, aku terlalu emosional kemarin. Ujarnya, menembus aroma sampo dari rambutku. Aku hanya tersenyum, menghela, kemudian mengelus punggung lebar Jeno perlahan. Menebuknya kecil. It's okay, Jeno. Katakanlah, kami berdua berlebihan. Tapi untuk ukuran sepasang kekasih yang tak pernah bertengkar sedikitpun. Ini sedikit serius. Aku gak akan gitu lagi. Suara berat Jeno dengan nada yang lembut menyeruak. Kemudian dia mendekatkan wajahnya untuk mencium keningku. Sebenarnya banyak, banyak sekali. Jutaan pertanyaan yang ingin kuulukan kepada Jeno. Antaran aku tak dapat menemukan alasan yang logis di sini. Espele, menurutku. Dan itu adalah karena Najemin, anak laki-laki baru di kelasku, yang bahkan tak ku kenal siapa dia sebenarnya. Entah Jeno melihat bagaimana reaksi Jeno akan namanya Najemin. Kemudian aku tersadar. Najemin sangat sensitif dalam hubungan kami berdua. Tanpa ku tahu alasan yang jelas.